bismillahirrahmanirrahim teman-teman pagi ini aku menuju SMA Negeri 1 Cikakak dan ada pemandangan yang sangat khas kalau kita kesana ini adalah istana kepresidenan yang ada di Pelabuhan Ratu jadi ada tiga pemandangan yang sangat indah ketika kita akan ke Cikakak melalui Pelabuhan Ratu, istana yang tadi kemudian di depan nanti ada pantai yang sangat terkenal di Pelabuhan Ratu yang namanya Citepus ini dia pantainya nanti teman-teman bisa melihat ada tulisannya Citepus dan yang paling menjadi ciri kalau kita sudah dekat ke SMA Negeri 1 Cikakak adalah nanti kita akan melihat satu hotel berbintang di Pelabuhan Ratu yang dikenal dengan Samudra Beach Hotel, dari sana tidak jauh kita akan belok kanan menuju jalan yang akan membawa kita ke SMA Negeri 1 Cikakak teman-teman kita sudah sampai di SMA Cikakak SMA Negeri 1 Cikakak hari ini sudah terima program DTTP dari ASN guru-guru dan pola sekolah Cikakak dan sekaligus ada juga penanaman ayo ikut aku kita lihat ayo sekarang kita menuju ruang kepala sekolah ini adalah prosesi inti dari serah terima bibit tanaman dari para ASN Alhamdulillah baiklah pagi ini kalau terhujan bapak ibu terima kasih sudah berkenaan hadir untuk bersama kita melaksanakan acara serah terima bibit tanaman kehutanan dan multi-perbius trees dari ASN SMA 1 Cikakak yang dalam hal ini akan diwakili oleh bapak-bapak sekolah silahkan bapak untuk bisa menyerahkan baiklah pada hari ini saya Didin Jamaludin SPD-MPD Kepala SMA Negeri 1 Cikakak dengan Bidu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyerahkan 150 tanaman untuk ditanam di sekitar sekolah juga di lahan kritis disini ada 15 ASN Alhamdulillah semuanya menyerahkan dan kemudian hari ini mulai ditanam penanaman yang pertama mudah-mudahan ada manfaat dan saya Wilson Mayati sebagai narah hubung dari pelaksanaan GTPP Cabang Dinas Kehutanan Milayak 3 Provinsi Jawa Barat hari ini menerima 150 bibit tanaman kehutanan untuk kemudian akan ditanam di area sekolah ini jadi bibitnya tidak dibawa keluar tetapi langsung ditanam disini semoga bibit ini akan sungguh-sungguh bermanfaat baik untuk masyarakat juga untuk lingkungan kita akan menantangannya bapak setelah terima kasih oke dan hari ini juga kita akan melakukan prosesi penanaman dan akan di inputkan pada aplikasi etanam yang sudah disiapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat sebagai upaya untuk bisa memantau pelaksanaan program ini saya serahkan simbolis ini dari 150 pohon yang diserahkan oleh aparatur sipir negara SMA Negeri 1 Cikakak yang mudah-mudahan menempatmu untuk kita semua amin ya Allah saya terima bibitnya dan ini akan kembali ditanam di area SMA 1 Cikakak dan hari ini kita akan langsung serahkan kembali kepada penanggung jawab kegiatan penanamannya jadi ini langsung saya serahkan kembali untuk ditanam Bapak ini titik untuk ditanam dengan sebaik-baiknya dan kemudian juga dipelihara sesuai judul dari kegiatannya GTPT Gerakan Tanam dan Pelihara semoga dapat manfaat untuk kita semua ini ASN dari SMA 1 Cikakak itu memilih jurian kemudian apalagi Pak ada rambutan kemudian itu manggis manggis dan lengkeng dan lengkeng jadi semuanya buah-buahan dan tentu saja ini akan hangat berdampak baik karena manfaat buah-buahan tentu lebih banyak ini simbolis penanaman oleh Bapak Kepala Sekolah dan disini areanya sudah berpuffing sengaja dibuatkan lubang tanam dan ini secara teknik penanaman ini cukup untuk bisa mengakomodir pertumbuhan satu tanaman rambutan ya Pak rambutan rambutan rapi Alhamdulillah yang disaksikan oleh semua nanti 3 tahun 5 tahun yang akan datang sudah berbuah amin ya Allah dan ini atas nama siapa Pak yang mau nama sini Pak Ahmad Rupain oh Pak Ahmad Rupain oh Guru Zenior ya mau wariskan beliau ya 3 tahun lagi 3 tahun lagi 3 tahun lagi ini adalah warisan beliau untuk SMA 1 Cikaka ini areanya masih luas ya Pak ya 2 ribu meter dan ini sudah bervegetasi juga teman-teman bisa lihat ada beberapa tanaman mangga disini kemudian ada juga terminalia katapa ini dan disana ada kencana juga jadi masjidnya juga dibikin terbuka asri sekali banyak tanaman disini nanti akan tambah sejuk dengan tanaman-tanaman ini tanaman ini menjadi berkah dan untuk masa depan guru-guru berikutnya dan akhlak sekalian amin ya Allah Amin Ya Allah Amin Masih bisa ikut menikmati sini tanahnya gembur jadi harus lebih berhati-hati siapa tanamannya apa Bu ya tanamannya apa ada harapan dengan tanaman ini ibu iya biar berbahaya gurunya tidak usah beli silahkan ibu ditanam sakit dilepas rumiin ini tanamannya rambutan jenis binjai atas nama siapa atas nama ada Miss Bahudin baik Bapak silahkan dan berbuah dengan lebat sehingga bisa dimanfaatkan oleh kita semua , jadi tanamannya manggis ya Pak ya Oh Guru Panjang Bismillah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan ini bisa tumbuh dan berbuat Aamiin. Apa atas nama siapa, Pak? Saya Ivan Santotapak. Pak Ivan, ya Pak Ivan Santotapak. Ini tanamannya apa, Pak? Aamiin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan sebetulnya seharusnya juga para siswa ikut menanam ya Pak, tapi karena kondisinya memang tidak memungkinkan dalam kondisi pandemi saat ini. Himbauan untuk para siswa di rumah yang baru saja lulus? Sebenarnya rencana kami pada MPLS 2020 itu, setiap siswa itu membawa tanaman yang berguna. Satu siswa, satu tanaman. Untuk ditanam di lingkungan sekolah dan di lingkungan sekitar sekolah. Nah, tapi karena kondisi seperti ini mungkin suatu waktu, mudah-mudahan tidak hari ini saja akan kita menanam. Nanti suatu waktu, mudah-mudahan kita ada kontribusi dari semua guru, bukan hanya PNS saja. Jadi seluruh warga SMA Negeri 1 Cikakak yang 46 ini mungkin bisa berkontribusi, termasuk siswanya. Terima kasih atas kehadiran dari KCD Wilayah 1 ya. Wilayah 3? Wilayah 3 Sukabumi. Mudah-mudahan nanti kerjasama yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Terima kasih juga kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, juga Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Terima kasih. Teman-teman, ini bibit yang masih akan ditanam hari ini, mayoritas jenisnya durian, karena memang Cikakak itu punya komoditas unggulan yaitu durian. Dan lahan dari sekolah ini juga masih luas, di belakang masih bisa ditanami banyak pohon, dan ini akan diselesaikan pada hari ini. Teman-teman, demikian acara kita hari ini. Semoga kegiatan ini betul-betul bermanfaat, khususnya untuk sifritas akademika dari SMA 1 Cikakak, bagi masyarakat, dan juga bagi lingkungan tentunya. Lelis Rahmiat yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk tetap semangat berbagi, berbuat manfaat pada sesama. Salam Hutan Lestari! Terima kasih telah menonton!